Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra sanggar tani muda sekalian kalau kita bertanam tentu ada hamanya ini kita salah satu diantara menanam pisang ini pisang raja masih kecil tapi diatasnya sudah kena hama lagi kalau yang masih kecil solusinya adalah daun-daun yang kena itu kita pangkas seperti ini kita pangkas diharapkan nanti daun baru ini akan tumbuh dengan sehat contohnya ini yang daun baru sudah sehat tapi masalahnya kalau sudah menjelang berbuah bagaimana solusinya kita saisar ini contohnya kita saisar dari sini sehingga yang disini sudah tidak bisa diharapkan ini pun sudah mulai terserang hama jadi nanti kalau begini kita juga buang diharapkan nanti akan tumbuh lagi kalau sudah menjelang berbuah maka kita juga saisar contohnya kita saisar dari bawah dan buahnya keluar ini bayangkan kalau misalnya kita biarkan maka daun yang diatas itu seperti ini akan rusak sehingga ini tidak bisa sampai menjadi pisang nah ini kalau kita lihat dari jumlah sisiran pertandan ini normal untuk ukuran pisang raja ini ada 6 sisir normal dan ini nampaknya juga tidak tidak ada masalah tinggal kita potong ini ini sudah waktunya kita ambil jantungnya kita potong nah ini pisang raja jantungnya enak bisa disayur oke jadi ini tinggal kita menunggu sampai tua ya ini yang kecil-kecil sudah dimakan hama ya ini sudah pupusnya sudah rusak nah ini kalau begini solusinya adalah kita tebang nah nanti diharapkan bisa tumbuh normal dari sini dan kita lihat dari sini ini juga sudah kena hama ya kita tebang lagi ini juga masih ada hama nya kita tebang lagi nah ini juga masih ada ya sudah sampai ke dalam kita tebang lagi disini nah ini juga masih ada ya jadi kalau begini sudah tidak bisa diselamatkan terpaksa ini kita binasakan ya karena sudah tidak bisa jadi ini ya ini harus kita lihat juga apakah ada ternyata belum jadi mungkin anaknya bisa selamat ya yang ini tidak bisa selamat nah dan ini tinggal menunggu ya ini daunnya solusinya supaya daunnya tidak cepat mati ini daunnya kita potong ujungnya ya jadi ini hama leke ini menyerang pupus muda ya dan di bagian dalam itu larvanya ya jadi ini kita saisar pohon pisang ya supaya selamat ya oke ya terima kasih Assalamualaikum Wb Assalamualaikum 1 3